Intro Hidup dengan keterbatasan atau disabilitas memang tidak mudah. Rasa minder atau tidak percaya diri, kerap hadir dan menjadi kerikil dalam langkah. Namun perempuan muda satu ini berhasil bangkit dan mengatasi keterbatasannya. Bahkan menjadi tuna rungut tidak membuatnya putus asa. Melalui karyanya, ia berhasil menjadi inspirasi bagi para disabel lainnya. Siapakah ia? Nantikan sosoknya hanya di Female Zone. Angki Yudhistia tak pernah menduga akan kehilangan pendengaran di usia belia 10 tahun. Namun, ia harus rela menjadi tuna rungu dan menerima keterbatasan. Beruntung Angki bisa menggali potensi diri lewat akademik maupun prestasi. Lulus S2, menjadi finalis Abang None tahun 2008, dan masuk dalam daftar The Most Fearless Female Kosmopolitan adalah beberapa pencapaiannya. Wanita 29 tahun ini juga telah berhasil menelurkan dua buku. Perempuan tuna rungu menembus batas dan setinggi langit. Kini lewat Disabled Enterprise, Angki mencoba menjadi sosial entrepreneur, menggapai rekan-rekan sesama disabilitas, dan mengembangkan potensi mereka melalui usaha kreatif. Ya, saya sudah bersama Angki Yudhistia. Halo. Hai Angki, selamat datang di Female Zone. Terima kasih juga siapa diundang di sini. Iya, iya. Nah, ini kita cerita sedikit soal masa kecil Angki. Angki dulu terlahir normal, kemudian katanya sekitar usia 10 tahun mengalami sakit, minum obat, dan kemudian kehilangan pendengaran. Ya, betul sekali. Jadi, waktu itu ketika 10 tahun itu sempat berada di Indonesia Timur. Nah, dari situ sempat sakit malaria, yang demam dan segala macamnya. Nah, cuman kan kita nggak pernah tahu apakah aku tidak bisa mendengar itu karena pada waktu sakit, atau dokternya juga bisa bilang menganalisa itu bisa jadi karena apa namanya antibiotiknya. Nah, cuman sampai sekarang tidak ada penelitian valid yang menyebabkan tunau rungu, walaupun nggak kelihatan kan, karena kau harus menggunakan alat bantu dengar seperti ini. Nah, di kedua kanan, jadi harus dua. Oke, jadi ini dipakai setiap hari untuk membantu pendengaran. Itu dipakai sejak kecil waktu 10 tahun? Jadi, pakai ini itu nggak langsung. Karena kan nggak semua orang berani untuk menggunakan ini kan. Jadi, aku agak takut menggunakan ini karena dari tidak bisa mendengar suara, terus tiba-tiba jadi banyak suara sekali. Nah, kalau aku tidak menggunakan alat ini, bahkan suaraku sendiri nggak tahu ngomong apa. Oke, nah dengan menggunakan alat ini, langsung bisa mendengar suara lawan bicara, juga bisa didengar suara. Iya, harus di. Iya, jadi harus dipakai dulu supaya bisa kedengaran. Nah, 10 tahun Angki menjadi tunau rungu, begitu ya. Nah, ini kan usia yang relatif kecil sebetulnya, ya masih SD saat itu ya. Nah, itu bingung nggak dengan perubahan di fisik Angki? Usia 10 tahun itu malah usia menjelang remaja. Aku perasaan diriku baik-baik aja, tapi kan aku tidak bisa dine dengan apa yang terjadi di sekitar kan. Jadi, aku bercerita kan sama mamaku, ah nggak apa-apa, nggak lama kemudian baru mamaku dipanggil sama wali kelas. Bu, kayaknya anaknya bermasalah. Setiap pelajaran apa, saya tanya dia tidak bisa menjawab. Kayaknya ada sesuatu yang masalah di dalam anak ini. Kan bingung, mama coba kan di rumah manggil, aku anak bontot ya, anak bungsu dipanggil, oh dek, nggak nengok gitu. Nggak respon, nggak segala macam. Akhirnya kita bawa ke THT. THT itu ada namanya teknologi kita audiologist ya kan, audiologi yang memeriksa telinga kita. Dan ternyata pas aku diperiksa itu memang ada masalah. Nah, kan kita langsung bingung. Itu baru ketahuan di situ. Baru ketahuan. Nah, karena aku juga kadang ada iri hati ya, liatin semua teman-teman aku itu kalau bisa ya, mendengar, bersendagura, dan segala macam. Tapi pada waktu itu, aku yang benar-benar bingung. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan inderaku yang lain. Misalnya, contoh, aku menggunakan mata untuk melihat gerakan bibir. Oke. Itu kan. Itu yang biasa dilakukan ya? Iya. Dengan tuna rumu ya? Itu biasa, udah naluri kita semuanya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa mendengar, tapi kita ingin berkomunikasi, itu dengan menggunakan melihat gerakan bibir. Ada sebagian menggunakan bahasa isyarat. Tapi karena aku dicemplung langsung di dunia inklusi, jadi fleksibel, lebih minggal. Oke. Jadi, Angki, apa namanya, sekolah di sekolah umum, bukan sekolah di sekolah luar biasa, itu memang disengaja oleh orang tuanya ya? Yes. Biar bergaulnya lebih banyak dengan anak-anak lain. Betul. Karena mamaku itu menganggap bahwa tidak ada yang perlu dibedakan. Semua anak itu sama. Semua anak itu berhak untuk mendapatkan penyedihannya sama dan berteman dengan siapapun. Ya kan? Jadi, mamaku, memang ada beberapa sekolah yang, aku kan umur, itu umur, eh, kelas 5 SD ya. Beberapa guru aku juga bilang, Bu, nggak bisa. Dia akan ketinggalan sekolah, sebaiknya dipindahkan ke SLB. Tapi mamaku kan fight. Kita coba aja, gituin. Kita coba, kalau memang dia ketinggalan kelas, akan saya pindahkan. Kita coba dia seberapa mampu untuk bisa, apa, mengikuti pelajaran. teman-teman ya, gitu. Akhirnya, mamaku, mamaku mencoba untuk, oke, kamu pulang ke sekolah, istirahat, kamu last, last tambahan. Karena ini berusaha mungkin untuk kamu sudah merasa malu, diri kamu sudah beda. Jangan jadi tambah malu kalau kamu ketinggalan kelas. Apapun, nilai pun berapapun aja, tapi jangan membuat malu dirimu sendiri. Nah, itu, apa namanya, cambukan dari orang tua itu ternyata kenal di angki. Iya, maafnya. Jadi, aku masuk sekolah umum, terus aku kuliah jurusan komunikasi. Agak kontradiktif memang, mbak, sudah tahu nggak bisa dengar, terus memutuskan sekolah komunikasi. Aku sampai, oke, dokter, THT, psikolog, segala macam, kamu sebenarnya mau apa? Ya, mau apa? Tengah sebenarnya aku sudah mencari, mencari jati diri. Gini, aku memang, yang diciptakan tidak sempurna. Tapi mungkin, Allah mungkin ada maksud dan tujuan, kenapa aku diciptakan seperti ini. Nah, pada waktu itu kan, aku nggak tahu, kenapa, dan aku cari jawaban kan. Mencari sambil menjalani. Sambil berjalan. Dan ternyata hasilnya, sudah menghasilkan dua buku ya. Nanti kita akan cerita, soal buku, Angki ya, di segmen selanjutnya ya Angki ya. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Female Zone akan segera kembali, sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.